Halo, selamat datang di channel review komik dari tokoh buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Irijiro, Starting Live in Another World, Chapter 2. Nah, jadi untuk komik ini ya, dia agak aneh ya, dia terbitnya langsung Chapter 2, jadi Chapter 1-nya belum diterbitkan. Jadi kemarin di Twitter-nya MC ya, katanya Chapter 1-nya penerbitnya lain. Jadi mereka start Chapter 2 dulu. Jadi awalnya ini komik merupakan novel, light novel. Jadi pengarangnya itu dulu suka baca familiar of zero, itu ada satu komik yang diterbitkan oleh Alex. Nah, setelah itu dia buat sendiri fanfiction-nya, terus setelah lama buat fanfiction, dia buat light novel sendiri. Nah, jadi light novel-nya itu Riziro, komik ini. Nah, awalnya dari light novel ya, dia buat ada 26 volume, terus ada 4 side story dan 6 short story. Jadi total itu ada 36 volume. Ya, 26 light novel-nya, 4 side story, 6 short story. Jadi 36. Nah, setelah dia buat light novel-nya itu dibuat jadi komik. Nah, komik-nya itu dia buat jadi 3 chapter. Jadi Chapter 1 ya, A Day in the Capital ya. Ilustratornya namanya Daichi Matsuki. Nah, jadi ini pengarangnya TP Nagatsuki. Nah, untuk Chapter 1 ya, itu ilustratornya Daichi Matsuki. Oke, jadi mereka beda penerbit. Jadi MC dapatnya yang Chapter 2 dulu. Nah, jadi Chapter 1, A Day in the Capital, itu ada 2 volume. Nah, lanjut lagi di Chapter 2, yang ini One Week at the Mansion. Ya, ini A Week at the Mansion, sama aja sih. Nah, artnya Makoto Fugetsu. Jadi beda orang lagi yang gambar. Nah, itu ada 5 volume. Nah, setelah itu nanti Chapter 3, balik lagi ke Daichi Matsusei. Bukan Matsusei. Matsusei, itu ada 11 volume lagi. Jadi total itu ada 18 volume. Nah, untuk komik-nya ini harganya di Rp45.000. Ternyata murah sih ya, kenapa? Bukunya tebal. Ini memang book paper ya, jadi tebal. Terus dia ada halaman berwarna. Nah, jadi ceritanya ya tentang toko utama kita MC, namanya Subaru Natsuki. Kita lihat di sini. Seorang siswa SMA bernama Subaru Natsuki mendadak dipanggil ke dunia lain dengan menggunakan satu-satunya kekuatan diperoleh di dunia lain. Itu written by that. Dia menyelamatkan Emilia, gadis half-elf, perambut perak yang adalah penolongnya dari kematian. Namun satu minggu di rumah besar dan mewah kembali menyerah dia ke petualangan kematian dan yang tak berujung. Jadi ceritanya mungkin kalian kalau pernah baca All You Need Is Kill ya, itu ceritanya kalau toko utamanya mati, nanti dia hidup lagi ulang. Kayak main game, kita main game mati kan, kita reset lagi ke checkpoint yang sebelumnya gitu. Checkpoint yang sebelumnya gitu ya. Nah, tema komiknya juga seperti itu. Jadi ceritanya ya, Subaru Natsuki ini seorang Hikikomori lah ya. Jadi suatu hari ya, dia tiba-tiba waktu ke minimarket, dia sewaktu keluar dari minimarket itu masuk ke satu dunia. Jadi kalau kita pernah baca seperti reincarnated into a slime, itu temanya mirip seperti itu. Jadi ke dunia lain, isekai gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia seorang anak SMA T masuk ke dunia lain. Di sana ya, dia nggak punya kemampuan apa-apa selain bisa hidup lagi ya, reset lagi ke... Kalau dia mati ya, dia reset lagi ke kejadian sebelumnya gitu. Nah, jadi ceritanya dia ketemu seorang half-elf yang namanya Amelia. Nah, di sana dia suka jatuh cinta ya sama Amelia. Dari sana lah ceritanya dimulai. Nah, untuk gambar ini keren, bagus ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, core-nya juga ada. Usus-ususnya. Nah, terus kita bisa lihat ya gambarnya. Di sini. Ini tebal ya, tebal banget. Nah, untuk chapter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 chapter. Ini maybe short to short story. Ini ada beberapa tulisan ya dari pengarang. Nah, terus ada gambar-gambar ginian ya. Jadi mungkin ini untuk dewasa ya. Yang belum cukup umur, jangan baca. Jadi sensornya halus ya. Dia pakai tulisan ya. Jadi gambarnya oke. Overall bagus. Nah, buat yang kalian suka ringkan ada untuk slime ya. Tema-tema isekai ya. Saya rekomen. Dan juga boleh di koleksi ya. Jangan sampai nanti kehabisan. Seperti slime itu banyak volume yang sudah susah dicari. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, bagian belakang ya itu ada. Ini. Seperti chapternya. Seperti light novelnya ya. Dia kasih sedikit sih. Terus ini ya gambar-gambarnya. Ilustrasi. Ini tambahan cerita. Oke, nah ini. Oke. Jadi untuk tebalnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya. Spine-nya. Spine-nya juga cantik sih. Keren. Gambarnya. Oke. Oke. Nah, jadi sekian ya review untuk Rijiro sampai di sini. Buat yang mau koleksi silahkan ya. Mungkin di Tokopedia ataupun toko-toko buku terdekat kalian sudah ada. Gramedia dan lain-lain ya. Toko buku aku juga sudah tersedia ya. Silahkan bagi yang berminat. Oke. Sekian review untuk komik Rijiro sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Buat yang baik. selamat menikmati